5 ciri-ciri Imam Mahdi Manusia mulia pemimpin di akhir zaman Imam Mahdi merupakan sosok yang istimewa yang ditunggu kedatangannya di akhir zaman nanti Ia adalah sosok yang beribu tahun lalu sudah dikabarkan oleh Rasulullah mengenai kedatangannya Tak hanya tentang kemunculannya, ciri-ciri dan apa yang akan beliau lakukan ketika memimpin penduduk bumi Juga turut disampaikan oleh Rasulullah SAW Kemulian dan keistimewaan yang disebutkan Rasulullah lah yang membuat banyak orang mengaku sebagai Imam Mahdi Hanya dengan ilmulah seorang menjadi terbimbing Agar tidak tertipu dengan orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi Maka sudah seharusnya bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri Imam Mahdi yang sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Berikut adalah 5 ciri-ciri Imam Mahdi Imam Mahdi keturunan Rasulullah SAW Imam Mahdi berasal dari garis keturunan Rasulullah SAW Tepatnya pada keturunan putri beliau yakni Fatimah Az-Zahra binti Muhammad RA Hadis Umu Salama RA Beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda Mahdi muncul dari anak keturunanku Melalui jalur keturunan Fatimah Selain menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW Imam Mahdi juga memiliki nama yang sama dengan nama Rasulullah Yakni Muhammad dengan panggilan Ahmad Dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Rasulullah Yakni Abdullah Hal ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Rasulullah SAW bersabda Namanya sama dengan nama ku Demikian pula nama ayahnya sama dengan ayahku Kemunculan Imam Mahdi adalah tanda dekatnya kiamat besar Kemunculan Imam Mahdi merupakan tanda semakin dekatnya kiamat besar Sosoknya yang akan memimpin pasukan muslim melawan Dajjal Hingga kelak Imam Mahdi pula berkesempatan bertemu dengan Nabi Isa AS Dunia ini tak akan berakhir sampai Jazira Arab dikuasai oleh seorang dari ahli baikku Namanya menyamai nama ku Menjadi khalifah di muka bumi selama 8 tahun Imam Mahdi akan menjadi khalifah di muka bumi selama 7 atau 8 musim haji Pada masa kepemimpinan beliau Keadilan dan kesejahteraan akan tersebar di seluruh penjuru bumi Hadis Abu Said Al-Qudri Radiyallahu Anbu bahwa Nabi SAW bersabda Pada akhir umatku akan peluar Al-Mahdi Allah menurunkan hujan kepadanya bumi menumbuhkan tanamannya Harta dibagi-bagikan banyaknya binatang ternak dan umat ini menjadi mulia Dia akan hidup selama 7 atau 8 tahun Yaitu 7 atau 8 musim haji Prostur tubuh Imam Mahdi Tidak hanya jalur nasabnya Rasulullah juga memberikan gambaran ciri fisik Imam Mahdi Rasulullah SAW mengabarkan Al-Mahdi berasal dari keturunanku Dahinya lebar, hidungnya mancun Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan Setelah sebelumnya penuh dengan kekejaman dan kezoliman Dia akan menguasai dunia ini selama 7 tahun Mengimami sholat Nabi Isa AS Sungguh istimewanya Imam Mahdi Bahkan sosoknya kelak juga akan menjadi imam sholat Bagi seorang Nabi yang akan membunuh Dajjal Yakni Nabi Isa AS Dari Abu Sa'in Al-Qudri RA Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Dari keturunanku nanti Akan ada yang menjadi imam sholat Untuk Isa bin Maryam Itulah 5 ciri-ciri Imam Mahdi Yang wajib kita ketahui Sosoknya yang dimuliakan Allah Kelak akan menolong umat Islam Bersama dengan Nabi Isa Melawan Dajjal dan pasukannya Yang membuat perusahaan di dunia Semoga kita dapat selamat dari fitnah Dajjal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.